Cuaca buruk yang terjadi di sejumlah daerah berimbas pada harga ikan laut dan ikan air tawar di pasar atas baru kota Cimahi. Harga ikan mengalami kenaikan hingga 50% dari biasanya. Banyaknya nelayan yang tidak melaut akibat gomang tinggi membuat pasokan ikan berkurang. Sudah sepekan terakhir, harga ikan laut dan ikan tawar di pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan. Di pasar atas baru kota Cimahi, harga ikan rata-rata mengalami kenaikan 50% dari biasanya. Kenaikan terjadi disebabkan kurangnya pasokan ikan dari nelayan ke pasar. Buruknya cuaca yang terjadi di sejumlah daerah membuat nelayan tidak untuk melaut. Jenis ikan yang mengalami kenaikan diantaranya ikan bawal tawar, ikan bawal laut, ikan deles, ikan tongkol, kepala kakak, cumi dan hudang. Ikan deles yang biasanya 25.000 rupiah per kilogram menjadi 35.000 rupiah per kilogram. Ikan tongkol dari biasanya 30.000 rupiah per kilogram menjadi 40.000 rupiah per kilogram. Cumi dari biasanya 35.000 rupiah per kilogram menjadi 45.000 rupiah per kilogram. Sedangkan udang dari biasanya 30.000 rupiah per kilogram menjadi 45.000 rupiah per kilogramnya. Tingginya kenaikan harga ikan dikeluhkan pembeli. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga di pasaran. Jimmy Martino melaporkan untuk NER.